Kecamatan Tukdana Kecamatan Bango II, Tasim menceritakan, korban ditemukan pada selasa 25 Juli 2023, sekitar pukul 20.30 WIB setelah. Dilaporkan pada hari yang sama pukul 9 WIB, saat itu korban ditemukan oleh dua warga yang merupakan penduduk desa tempat tinggal korban. Korban ditemukan mengambang di sungai, korban dilaporkan hilang setelah selesai melalukan aktivitas di sawah. Korban saat itu pergi ke sungai untuk mencuci tangan dan kaki. Hanya saja, korban tidak kunjung kembali, rekan korban yang khawatir kemudian bergegas menuju lokasi tempat Kastini mencuci tangan. Namun, di sana hanya ditemukan sepeda motor dan sandal milik korban. Kastini diduga terpeleset dan tenggelam di sungai. Tasim menyampaikan, dugaan tersebut diperkuat dengan posisi sepeda motor yang digunakan korban dalam keadaan terparkir rapi. Selain itu, posisi sandal korban juga terlepas dalam keadaan rapi di pinggir sungai. Setelah ditemukan, korban pun hari ini langsung dikebumikan di TPU Desa Sukamulya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!